salah satu menu terenak di rumah makan padang menurutku ini ya sampai sering banget aku bikin di rumah kalian udah pernah cobain belum? yuk kita buat pertama aku mau kupas bawangnya dulu karena pake bawang lumayan banyak biar cepet kita pake garlic peeler tinggal masukkan bawangnya hanya hitungan detik aja bawangnya udah terkupas bersih jadi gak susah kupas bawang satu-satu lagi lanjut untuk tunjangnya tinggal kita rebus atau kita presto aja terus sangrai dulu bumbu rumpahnya ini yang bikin wangi kalau udah tinggal kita haluskan tinggal ganti aja aksesoris pisau choppernya bumbu rumpahnya udah halus lanjut haluskan bumbu tumisnya atau bumbu halusnya ini cepet banget loh temen-temen hanya hitungan detik aja udah sehalus ini ini tinggal tumis dengan sedikit minyak masukkan bumbu daun, bumbu rumpah yang aku tulis kalau udah tanak masukkan santannya masak hingga mendidih tambahin garam, kaldu bubuk lalu masukkan tunjang yang udah empuk tadi tinggal masak deh hingga bener-bener matang gak abdol nih kalau gak ada sambal hijau kita bikin ya tinggal ganti pake sambal maker biar tekstur sambalnya sama seperti di ulet tinggal ditumis tambahin garam dan penyedap dan dimasak sebentar aja biar warnanya tetep cantik kayak gini asli gulai tunjangnya nagin banget tunjangnya super empuk bumbunya medok makin perfect dengan sambal hijau seger banget nah yang bikin aku dari tadi masak jadi praktis dan lebih cepet aku dibantu set philips blender 5000 series HR2223 slice 70 blender juara si paling multifungsi cukup satu blender udah bisa buat semua jenis makanan yuk yang mau samaan choose order sekarang juga linknya ada di bio ya linknya ada di bio ya selamat menikmati